Mau taruh koper, mau taruh apa, mau duduk di belakang juga mungkin bisa, mungkin. Kalau pecah, ya pesen lagi. Mohon maaf. Nih, mid-bust-nya juga tidak lupa kita sobek nih. Ngeri deh pokoknya. Aduh, bagus banget. Aduh, presisi banget nih. Mobil Bensu memang luar biasa. Nih, dia bikin semuanya benar-benar luar biasa. I saw istri sudah oke. Ceng, tapi emang udah beristri. Kok rasanya belum ya, tapi nggak tahu lagi deh. Oke, lanjut. Ini yang cakep. Dia pilih kombinasi antara hitam sama abu-abunya, bagus banget. Cakep sih, cakep sih. Aduh. Oke, ini yang kita mau tunjukin, ini. Ini loh, kita sekarang lagi beberapa kali beberapa mobil, termasuk mobil Bensu ini kita pakai subwoofer 4 biji. Subwoofer 4 biji, cakep. Kelihatan nggak lampunya gini? Cakep ya? Bisa lampunya kelihatan segitiga-segitiga gini. Caranya ada deh. Oke, lalu mobil Bensu ini tidak lupa menggunakan instalasi box audionya dengan aluminium. Full aluminium. Ayo, ayo, sini, sini. Nih. Clean, neat. Tapi cakep banget, cakep. Kita tidak pakai kayu, semuanya kita pakai aluminium. Semuanya aluminium profile 30-30. Lengkap dengan nut. Siku-nya semua. Terus ini, yang SSDSP12 yang tadi saya mention untuk DSPM. Oke, ini monoblocknya kecil ini. Kecil ini doang. Ini yang buat ngangkat subwoofernya 4 biji. Untuk kelistrikan, tidak main-main juga nih. Kita menginstall di mobil Bensu menggunakan VSS. VSS apa itu? Nanti ada di feed kita di edukasi gunanya dari VSS. Ini menjadi 14,4V. Gitu loh kerja, bos. Sampai sudah lupa aku. Aduh. SSDSP12. Lagi review kapan? Bulan lalu kali ya. Bulan lalu. Oke, ini RCA. OG Redragon. Terus koaksialnya pakai DST Alam Musica yang Red Series. Oh, pakai biwit Bluetooth juga ya. Cakep. Ini, by the way, ini kaca kita pakai temper ya. Jadi, mau taruh koper, mau taruh apa, mau duduk di belakang juga mungkin bisa. Mungkin. Kalau pecah, ya. Pesan lagi. Ya, mohon maaf. Tapi, kita rasa kita tidak pernah punya masalah ketika kita pakai temper ini. Sudah disiapin kok, karpet deh. Sebelah kanan. Oh, ya. Jadi, ini ada karpet. Nanti kita taruh. Mau buat koper-koper itu bisa. Cakep ya. Overall. Overall. Nilai boxnya berapa? Overall nilai box... 8,5. Satu setengah ini apa? Ini lu lihat. Siku-sikunya belum ditutup. Mana tutupnya? Oh, ya, ya, ya. Tutup plastik. Oke, nanti kita tutup dulu. Nanti kita tutup. Baru aku bilang detailnya bagus banget. Sekarang aku sendiri bilang 8,5. Gimana sih lu ini tanya-tanya? Ini kan... Nanti itu tadi ngurang ini kayak setengah. Setengah, setengah. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Hah? Satu lagi apa? Satu lagi. Ini. Sini, sini, sini. Itu ada. Ya Allah. Dua kali aku kena. Itu. Lihat nggak apa yang kurang? Debu. Ya, weh. Itu satu itu. Debu kemarin sudah bersih. Nah, nggak mau tahu. Pokoknya satu. Nggak mau. Ada, ada setengah lagi aku tahu apa. Ini setengah itu. Debu. Nah, mampus. Bumaneh. Nah, peresin. Oh iya, bersih. Oke, tapi bagus, bagus. Cooper Block. Cooper Block. Kenapa sih Cooper Block-nya nggak pakai Cooper? Katanya nanti mau menikmati dulu. Padahal mau beli VSS. Beli RT, Wan. Beli VSS tapi Cooper Block-nya itu. Loh. Enggak lah. Ya, weh lah ya. Nanti lah, pakai yang Cooper lah. Nanti, nanti. Itu next, next, next. Orangnya next. Iya, iya, iya. Ini berarti mobil ini perlu kekurangannya cuma pakai Distribution Block. Pakai yang Cooper. Fusenya pakai yang Dio Stella Musica itu. Terus kasih kapasitor. NRG. Supaya untuk mensupply kelistrikannya dia. Tenaganya ngambil dari kapasitor. Jadi, nggak harus dari akinya langsung. Overall, oke sih. Cakap. Sip. Wes. Depan Wes, lihat. Sudah, sudah. Aku belum lihat sih. Belum. Aku belum lihat, Cooper. Lihat maksudnya. Sudah. Ya, wes. Oke, thank you. Thank you, Bensu. Thank you. See you next project. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax